Kepolis Cianjur AKBP Juang Andi Priyanto SIKSHM HUM Pimpin apel gelar pasukan operasi Pamung Anjur 2020 Hadir pada acara tersebut dan di 0608 Cianjur Retman Kolonel Infantri Renta Dwi Ardani SE Rantai Bupati Cianjur Herman Suherman Besta Uncur terkait lainnya Minggu 16 Februari 2020 Dalam sambutannya Kepolis Cianjur menegaskan Operasi akan dilaksanakan di 247 desa Di 32 kecamatan untuk memberikan rasa aman, damai, dan kondusif Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 23 Februari 2020 mendatang Mantan Kasat Lantas Pores Metro Tangerang Kota itu menyebutkan 5 kecamatan masing-masing Cianjur, Karangtenah, Cikalongkulon, Sukaloyu, dan Takokak Menjadi prioritas dengan pertimbangan dari tahapan Pilkades sampai saat ini Masih terdapat permasalahan Disebabkan oleh balon yang dinyatakan tidak lolos reksi Dan ditetapkan menjadi calon kepala desa 837 petugas ditambah 120 anggota BRIMOK Polda Jawa Barat Dan 100% BKO Polres Sukabumi dan Polres Sukabumi Disebar di 961 TPS Kodim dan semua intansi yang stikholder Kita siap untuk mengamankan pelaksanaan Pilkades yang ada di wilayah Cianjur Jadi serpas ini juga dibantu oleh Polres Sebelah Kekuatan dari Kodim, dari Pol PP, juga dari BIMOK Polda Untuk pola pengamanan yang ada di lima kejamatan menjadi prioritas Akan kita tambah pasukan Jumlahnya kita tambah Anggota polisi kita tambah Kita juga BKO-kan pasukan Dalmas kita Pasukan dari BIMOK untuk dekat-dekat wilayah-wilayah itu Wilayah lima itu Jadi kalau ada apa-apa langsung bergerak ke sana Wilayah itu Cianjur Kota, Cikalong, Takokan, Lukaliwu, Karangtengah Dari Cianjur, Patroni Altian Rita 5 mengabarkan